Kita masuk ke berita utama, Pemirsa. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jendral TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, telah menandatangani kesepakatan dengan Perancis untuk melakukan kerjasama memproduksi alat utama sistem senjata. Kerjasama dengan Perancis dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan militer tentara nasional Indonesia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jendral TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, telah menandatangani kesepakatan dengan Perancis untuk melakukan kerjasama memproduksi alat utama sistem senjata. Kerjasama dengan Perancis dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan militer tentara nasional Indonesia. Nota kesepakatan kerjasama persenjataan ini telah ditandatangani menandatangani Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Perancis, Florence Parly. Kerjasama persenjataan dengan Perancis tertuang dalam nota kesepakatan kerjasama yang baru saja diedarkan lembaga keris melalui jaringan media sosialnya. Lembaga keris menulis mendapatkan lembaran nota kesepakatan ini dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam persenjataan dengan Perancis disepakati beberapa poin penting, terutama soal jenis alat sista yang disepakati akan diproduksi bersama. Di antaranya pesawat tempur canggih Perancis, Dasau Trafale, lalu kapal selam skor PEN, rudal MBDA Missiles, dan kapal perang Lafayette kelas frigate.